Intro AC Milan makin pusing Rival sekota Chelsea ikutan buru Rafael Yao Wingeran adalah rastasa Liga Italia seri AAC Milan Rafael Yao Dikabarkan di channel Roliri fase kota Chelsea, Tottenham Hotspur Nama Rafael Yao kini sedang menjadi perbincangan hangat berkepenampilan apiknya bersama AC Milan Baik di saat berkompetisi di Liga Italia maupun Liga Champions Bersama AC Milan, Rafael Yao saat ini telah berhasil menggemas 4 gol dari 7 asis dari 10 laga Yang telah ia jalani di seluruh kompetisi Musim lalu, Rafael Yao juga berhasil membawa Cimela meraih Scudetto Setelah terakhir-akhir Roliri mengkakkan piala pada kompetisi piala Super Italia pada 2016 lalu Menurut laporan dari Calcio Mercato Nama Rafael Yao kini menjadi target utama Tottenham Hotspur musim ini Kabar ini bukan tanpa alasan Mengingat lini depan Tottenham Hotspur sejauh ini masih belum mampu menampilkan performa terbaik Son Hongmin yang selalu menjadi andalan Tottenham Hotspur Untuk mengisi lini depan pun belum memberikan kotibus yang nyata sama seperti musim-musim sebelumnya Meski sempat mencetakkan hat-trick ke gawang Leicester City Hal inilah yang lantas membuat Tottenham Hotspur yang ikut menyayangi Chelsea Untuk mendapatkan Rafael Yao dari tangan AC Milan Meski demikian Tottenham Hotspur sendiri harus merokok kocik yang banyak jika ingin mendatangkan Rafael Yao Kontrak Rafael Yao sendiri baru akan habis pada 2024 nanti Dan tentu saja AC Milan tidak ingin melapas pemainnya itu dengan harga yang murah Chelsea jadikan Rafael Yao prioritas utama Rival sekota Tottenham Hotspur, Chelsea juga dikabarkan tengah mengincar Rafael Yao Sementara itu, Rival sekota Tottenham Hotspur, Chelsea juga dikabarkan tengah mengincar Rafael Yao Untuk didatangkan dalam waktu dekat di bursa transport Kedatangan Rafael Yao ke sang pulpa juga yang diharap oleh pemilih Chelsea saat ini Totbolli yang dikabarkan sangat mengagumi sang pemain Bukan hanya itu, Geraham Potter pun juga menyanjung kualitas yang dimiliki oleh Rafael Yao Saat sang pelatih melihat langsung ngasih sang pemain pada laga Chelsea bersatu AC Milan tempoh hari Chelsea sendiri sangat diuntungkan dibanding para pesaing lainnya Untuk dapat mendatangkan Rafael Yao ke London Hal ini dikarenakan kedekatan Totbolli dengan bursa AC Milan Yang sempat diberikan pada saat Chelsea bersuah di Rossoneri pada Liga Champions Bahkan, Totbolli sendiri dikabarkan selalu memberikan penawaran tak resmi kepada AC Milan Untuk dapat mengamankan jasa Rafael Yao Meski demikian, beredar kabar yang menyebut jika AC Milan sendiri telah menolak tawaran yang dianjukan Chelsea Untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Yao AC Milan sendiri baru mau akan melepas Rafael Yao apabila ada klub yang menembus dengan harga 150 juta euro Atau setara dengan 2,2 triliun rupiah Hal ini tak menutup kemungkinan Mengingat Chelsea juga bisa memakai situasi kontra Rafael Yao yang baru akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang Tiga winger yang layak di bawah AC Milan jika Rafael Yao pergi Bakal dilepas ke Chelsea Berikut tiga pemain yang tak terpakai di squad The Blues yang hanya diri di klub Liga Italia Serie A AC Milan Sebagai bahan toker bulung dari Rafael Yao pada bursa transfer mendatang Nama bintang milik AC Milan Rafael Yao memang sedang jadi perbincangan hangat jalan dibukanya perusahaan transfer tahun depan Pasalnya, pemain asal Portugal tersebut belum biasa dipastikan bakal terus berakhir sama AC Milan Mengingat semuanya belakangan intes di dekat di klub klub top Eropa Dalam dua tahun terakhir, Rafael Yao susah membutuhkan kualitasnya sebagai winger berbahaya lewat kecepatan seta insti mencetak gol yang tinggi Musim lalu, pemain bursa 23 tahunnya berhasil mengantarkan Milan Marese Gudeto dengan sumbang si 11 gol dan 10 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!